Halo teman-teman semua Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Desi Ayu di resep Masakan Hongkong Sehari-hari Hari ini saya ingin berbagi Resep soup yang paling simple Nah penasaran Saya bikin soup apa Simak video saya Sampai dengan selesai Jangan di skip agar tidak gagal Di waktu memasak Cukup 2-3 bahan Sudah menghasilkan menu Seenak dan senikman ini Nah disini bahan-bahannya Sudah saya sediakan setengah jadi Seperti yang kalian lihat Disini saya punya 1 ikat bayam Yang sudah dicuci bersih Lalu ada udang segar Ini ada kepala udang Tadi bagian dagingnya Sudah saya bikin menu yang lain Lalu ada 1 butir telur asin Bumbunya simple banget Hanya ada bawang putih Dan jahe Yang sudah saya cincang Sekarang kita lanjut Kita tumit Bawang putih Dan jahe Teman-teman Setelah itu Tadi ada kepala udang Kita campurkan Seperti ini Kita masak Bersama dengan Bawang putih Dan jahe Kita masak Sampai dengan mateng Ya teman-teman Nah kalau sudah Seperti ini Teman-teman Tinggal kita Tambahkan air Di sini Saya pakai air Hangat ya teman-teman Biar Tempat Mencidih Nah untuk airnya Kita tambahkan Secukupnya Aja ya teman-teman Kira-kira Orang berapa Yang mau makan Jangan terlalu Terlalu kebanyakan Karena kalau terlalu Kebanyakan Nanti rasanya Nggak ngalur Nggak hidul Biar cepat mateng Kita tunggu Sampai dengan Mendidih Sambil di Udeg-udeg Seperti ini Ya teman-teman Buat teman-teman Sebelum saya lanjut Ke videonya Yang baru hadir Ataupun yang baru Bergabung Dan baru menemukan Video saya Mohon dukungannya Dengan cara Like, comment, subscribe Dan share Ke media sosial Anda Agar channel ini Semakin berkembang Dan bermanfaat Jangan lupa Nyalakan tombol Notifikasinya Agar kalian semua Selalu mendapatkan Video dan resep Terbaru dari saya Nah setelah Airnya tadi Mendidih Kita tambahkan Bayumnya ya Teman-teman Disini Bayumnya Udah Kita cuci bersih Dan udah Direndam dengan Air garam Sebelumnya Ya teman-teman Yang pasti Sebelum diolah Bahannya dipastikan Sudah bersih Setelah kita tambahkan Bayum seperti ini Kita tunggu Sampai Dengan mendidih Sambil Nunggu mendidih Disini Kita tambahkan Bumbu yang lain Seperti Kaldu bubuk Dan gula putih Disini Saya tambahkan Seperti 4 sendok teh Kaldu bubuk Lalu Saya tambahkan Setengah Setengah sendok teh Gula putih Nah Untuk garam Disini Saya skip Ya teman-teman Karena Saya pakai Telur asin Jadi Kalau ditambahkan Garam Lakunya Keasinan Karena Telur asin Yang di Hongkong Ini Masinnya Subahanallah Teman-teman Beda Dengan telur asin Kita yang di Indonesia Nah Setelah mendidih Teman-teman Lalu kita Tambahkan Udang Sambil kita Udang-udang Seperti ini Ya teman-teman Sambil Dipulak-balik Diratain Seperti ini Ini Bayamnya Udang Empuk Kalau masak Bayam Jangan terlalu Lama Ya teman-teman Cukup Seperti ini Nah Kalau ini Airnya Subnya Sudah mendidih Seperti ini Teman-teman Lalu Kita Tambahkan Telur asin Yang putih Nah Putih Telur asin Ya teman-teman Seperti ini Sambil Kita Udang-udang Lagi Biar Tercampur Rata Biar Telurnya Itu Enggak Bergumpal Ya teman-teman Seperti ini Nah Kalau Sudah Ditambahkan Telur asin Kita Masak Lagi Sampai Dengan Benar-benar Mendidih Biar Telurnya Itu Mateng Dan Enggak Bau Amis Ya teman-teman Makanya Tadi Di awal Saya Tambahkan Jahe Biar Enggak Amis Telur asin Ya teman-teman Nah Ini Setelah Mendidih Seperti ini Teman-teman Jangan lupa Kita Koreksi Rasa Karena Tadi Enggak Saya Pakai Garam Ya teman-teman Takutnya Kurang Asin Nanti Kalau Kurang Asin Kita Tambahkan Garam Karena Ini Telur asin 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 Koreksi Rasa Dulu Nah Ini Kalau Menurut Saya Ini Rasanya Udah Cukup Burinya Teman-teman Jadi Enggak Perlu Ditambahkan Lagi Garam Jadi Asin 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 Ini Teman-teman Lalu Kita Matikan Api Kompon Kita Angkat Kita Masukkan Ke mangkok Saji Dan Ini Supnya Sudah Siap Untuk Disajikan Cukup Dua Bahan Aja Teman-teman Sudah Menghasilkan Menu Seenak Dan Seseker Ini Pokoknya Ini Dijamin Bikin Ketagihan Apalagi Dinikmati Di Siang Hari Di Musim Panas Nah Ini Dia Hasilnya Teman-teman Sup Udang Bayam Telur Asin Terima Kasih Dan Nonton Video Saya Sampai Dengan Selesai Saya Akhiri Resep Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Di Next Video Dengan Resep Yang Baru Bye Sampai Jumpa